Intro Perdana Menteri Pakistan minta negara mayoritas muslim bersatu desak barat pidanakan penghina Nabi Muhammad SAW Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas muslim bersatu untuk mendesak pemerintah negara barat agar mengkriminalisasi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Senin 19 April 2021 waktu setempat Khan mengatakan dia akan menjadi yang terdepan memimpin kampanye negara-negara mayoritas muslim untuk meyakinkan negara-negara barat penistaan terhadap Rasulullah merupakan masalah serius Banyak kasus atas nama kebebasan berbicara namun menghina kehormatan Nabi Muhammad 50 negara muslim harus bersatu berani mengatakan jika penghinaan ini terjadi di negara manapun maka kita akan siap meluncurkan boykot perdagangan terhadap mereka dan tidak akan membeli barang-barang mereka itu jelas akan berpengaruh ujarkan dikutip Al-Zazera selasa 20 April 2021 Dia membandingkan masalah ini dengan holocaust Negara-negara barat telah memahami bahwa mempertanyakan holocaust akan melukai sentimen komunitas Yahudi Sikap serius semacam itu menurut Khan perlu diterapkan atas kasus penghinaan Nabi Muhammad dengan cara yang sama Pernyataan Khan datang setelah demonstrasi dilakukan oleh kelompok sayap kanan Tehrek Elabaik, Pakistan selama berhari-hari minggu lalu TLP menuntut Pakistan mengusir duta besar Perancis terkait sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang melindungi penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad atas dali hak publikasi Penodaan agama merupakan isu sensitif di Pakistan Bahkan beberapa bentuk penghinaan Islam dapat dijatuhi hukuman mati Tindakan keras masyarakat Pakistan juga terlihat seperti sejak 1990 setidaknya 78 orang terbunuh oleh kekerasan massa terkait tuduhan penistaan Islam menurut penghitungan Al-Zazera Bak langit dan bumi Joe Biden tidak mau tiru kebijakan Donald Trump yang menyusahkan Muslim Amerika Serikat di bulan Ramadan Berikan pernyataan ini hingga sertakan kutipan Al-Quran Umat Muslim di seluruh dunia sedang menjalankan ibadah Ramadan Peringatan Ramadan ini pun tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah Di Amerika dikabarkan Joe Biden juga menerapkan aturan di bulan Ramadan Ogah tiru kebijakan Donald Trump yang menyusahkan Muslim Joe Biden bakal lakukan hal ini saat Idul Fitri Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta istri Jill Biden menyampaikan ucapan selamat berpuasa bagi Muslim di seluruh dunia lewat pernyataan yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Dalam pernyataan tersebut Biden mengatakan Gedung Putih berencana menggelar open house saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Meskipun semua aktivitas Ramadan masih tetap harus diadakan secara virtual Meskipun aktivitas Ramadan di Gedung Putih akan diadakan secara virtual Saya dan Jill bersemangat untuk kembali mengadakan perayaan Idul Fitri di Gedung Putih secara langsung Insya Allah kata Biden melansir tribunews.com berdasarkan pernyataan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Selasa 13 April 2021 Pada pernyataan itu Presiden Amerika Serikat turut menyinggung perundungan, kefanatikan, dan kejahatan bermotif kebencian yang masih kerap diterima Muslim di Amerika Serikat Namun Biden berkomitmen untuk melindungi hak dan keselamatan semua orang di Amerika Serikat termasuk hak Muslim Amerika Serikat di era pemerintahannya Tidak ada satupun di Amerika yang ingin hidup terus dalam ketakutan untuk menjalankan keyakinannya Pemerintahan saya akan bekerja tanpa melalah untuk melindungi hak dan keselamatan semua orang katanya Biden dalam pernyataan tersebut juga sempat menyinggung komunitas Uyghur di China dan Rohingya di Myanmar Ia berkomitmen untuk terus membelah hak asasi manusia dimanapun Pada hari pertama saya sebagai Presiden saya bangga dapat mengakhiri larangan perjalanan bagi Muslim yang memalukan Dan saya akan terus membelah hak asasi manusia dimanapun termasuk Uyghur di China, Rohingya di Birma, dan komunitas Muslim di seluruh dunia Ujarnya Di akhir pernyataan Biden mengharapkan hari esok yang lebih cerah dengan mengutip makna ayat dalam kitab suci Al-Quran Kitab suci Al-Quran mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah cahaya langit dan bumi yang menuntun kita keluar dari kegelapan menuju cahaya terang Kata Biden Semoga Anda dan keluarga dapat menjalankan bulan yang penuh inspirasi dan kebaikan Tutupnya Berikut pernyataan lengkap Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait awal Ramadan Saya dan Jill menyampaikan salam hangat dan mengucapkan semoga Ramadan yang diberkai kepada komunitas Muslim di Amerika Serikat dan seluruh dunia Ketika banyak saudara Amerika kita yang mulai berpuasa besok, kita diingatkan akan betapa sulitnya tahun ini Pada masa pandemi ini, para sahabat dan orang yang kita cintai belum bisa berkumpul untuk merayakan dan beribadah Ada begitu banyak keluarga yang akan berbuka puasa tanpa ditemani orang yang mereka sayangi Meski begitu, komunitas Muslim kita mulai bulan di mana diturunkannya wahyu ini dengan harapan baru Ada banyak orang yang akan berfokus pada meningkatkan keimanan kepada Tuhan Menegaskan kembali komitmen mereka untuk melayani orang lain sebagai bagian dari iman Dan mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang mereka nikmati termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan Muslim Amerika senantiasa mensejahterakan negara kita sejak didirikan Mereka sama beragam dan dinamisnya seperti Amerika yang mereka bantu untuk membangunnya Kini Muslim memimpin dalam upaya kita melawan COVID-19 Memainkan peran sebagai pelopor dalam pengembangan vaksin Serta melayani sebagai tenaga kesehatan di garis terdepan Mereka menciptakan pekerjaan dengan menjadi wira usaha dan pemilik bisnis Mempertaruhkan hidup sebagai para penanggap pertama atau first responder Mengajar di sekolah, melayani sebagai pegawai negeri yang berdedikasi di seluruh negara Dan memainkan peran utama dalam perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan ras dan keadilan sosial Namun demikian, Muslim Amerika masih menjadi target perundungan, kefanatikan, dan kejahatan bermotif kebencian Prasangka dan serangan ini salah, tidak bisa diterima dan harus dihentikan Tidak ada satupun di Amerika yang ingin hidup terus dalam ketakutan untuk menjalankan keyakinannya Terima kasih telah menonton!